Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua mungkin banyak yang tanya untuk rekomendasi handphone di harga 1 juta setengah ya 1 juta setengah sampai 18 itu rekomendasinya apa jadi kalau dari saya kalau untuk brand Oppo ada Oppo A1k di 1799 untuk Oppo A1k ya dia kondisinya baru ini untuk handphone baru ya ada Oppo A1k terus kalau di Vivo itu ada di 91c 1699 itu kualitasnya udah lumayan kalau untuk di harga 1,5 jutaan ya kalau temen-temen cari HP baru terus kalau Xiaomi ada Redmi 8A nah itu juga di range harga 1.500.000 sekitar segitu kalau untuk saya pribadi saya rekomendasi sih ke Oppo A1k kalau enggak 91c ya karena kalau Xiaomi kalau yang spek di bahasa setengah dia memang unggul di baterainya kalau teman-teman nyari buat kamera otomatis Oppo ya saya lebih tepik rekomendasikan ke Oppo karena dia kalau kameranya memang cukup bagus kalau Xiaomi tapi kalau ketahanan baterainya saya rekomendasikan untuk Xiaomi karena Redmi 8A itu dia baterainya itu 5000 mAh jadi kalau teman-teman nyari untuk yang ketahanan baterai dan Xiaomi kamera gak terlalu penting kalau Vivo gimana kalau Vivo sih 50-50 ya dia kameranya juga udah lumayan Hai enggak enggak jelek-jelek amat sih standar akan untuk harga segitu mah kalau 1699 standar nah untuk baterai juga lumayan untuk Vivo jadi itu ya informasinya untuk RAM semua-sama 2x32 semua untuk Vivo, Oppo dan Xiaomi itu ramai segitu bagaimana dengan Samsung kalau Samsung itu di harga 18 ada A10s 2x32 pasti dia lebih mahal ya kalau di Samsung jadi kalau teman-teman mau silahkan nanti bisa chat di kontak saya itu rekomendasi untuk HP di bawah 2 juta atau 1,5 jutaan ya Oke terima kasih teman-teman semua semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari PSN Mobile Oke terima kasih